Ya, soal ini mungkin saja akan muncul di soal ulangan-ulangan trigonometri kamu ya Gimana nih? Nih, ada segi 4 ABCD ya ABCD ya Luasnya 36 Oke, ini simbol siku ini artinya luas ya Nah, luas Luasnya 3 panjang AC-nya 10 ya Cos theta-nya ya Dimana theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua diagonal ya Di situ ya Cos theta-nya 4 per 5 Yang ditanya panjang BD Ya, diagonal BD gitu ya kan Segi 4 ini Ya, tidak diketahui apakah dia trapezium atau bukan ya Nah, jadi kita tidak boleh berasumsi Wah, ini trapezium Wah, tidak boleh ya Oke Nah, gimana ya caranya ya Oke, ya kita manfaatkan ya Di sini pertama kita akan manfaatkan luas ABCD Ya, pastilah ya Terus Oke, gini-gini Kita tarik ya Kita tarik garis tegak lurus dari D ya Tegak lurus dengan AC Nah, ini gitu ya Kita misalkan disebut ini M gitu ya Lalu kita tarik garis tegak lurus dari B ya Tegak lurus dengan AC ya Kita sebut ini N Di sini Ini juga besar sudutnya adalah theta Kenapa? Karena bertolak belakang ya Nah, karena kedua sudut tersebut bertolak belakang Nah, sekarang Perhatikan segitiga Ini misalkan titik potongnya adalah T gitu ya Segitiga DMT Nah, perhatikan ya Di sini Tujuan kita kan mau mencari panjang diagonal DB ya Berarti kita akan manfaatkan ini Sin Sin theta sama dengan DM per DT Ya Nah, dari situ Kita bisa peroleh bahwa DT-nya sama dengan Ya, sama dengan DM per sin theta Oke, atau kebetulan sin theta-nya kan sama dengan O Dari sini cos theta sama dengan 4 per 5 Berarti sin theta-nya berapa? Ya, kita anggap seperti apa? Segitiga siku-siku lah ya Beginilah ya, kalau misalkan ada sebuah theta gitu ya Dimana nilai cos theta-nya 4 per 5 Kan berarti 4x ini 5x ya Jadi dengan pitagoras ini akan ketemu 3x ya Maka sin theta-nya sama dengan 3x 5x ya Atau 3 per 5 gitu ya Oke Nah, sekarang Berarti DM-nya sama DT-nya sama dengan DM Dibagi 3 per 5 Dibagi 3 per 5 ya Menjadi 5 per 3 DM gitu ya Nah, sekarang perhatikan segitiga MBT ya Nah, segitiga TNB ya TNB Dari situ sama saja ya Sin theta Itu sama dengan Ini NB ya Depan per miring ya NB per BT ya Nah, dari sini Kita peroleh BT-nya sama dengan ya NB per sin theta NB per sin theta Berarti sama dengan NB dibagi 3 per 5 ya Sama saja dikali dengan 5 per 3 ya 5 per 3 ya NB Nah, gitu Coba perhatikan ini ya Pertama ini Yang ini Kita sudah peroleh DT-nya sama dengan Gitu ya Nah, DT-nya sama dengan 5 per 3 Kali DM Nah, yang ini BT-nya sama dengan Ya 5 per 3 Dikali NB Kan gitu ya Perhatikan Kalau kita jumlahkan nih Panjang DT Ditambah Ditambah Panjang BT Kan sama dengan Panjang DB ya Ya, yang ditanya kan Tuh, ini DT ditambah BT sama dengan DB ya Nah, DB Sama dengan ya Atau BT lah ya Terus Ini sama dengan 5 per 3 Dikali DM Ditambah NB Nah, DM dan NB Disini adalah Ini nih Ini kan sebenarnya Garis yang tegak lurus ya Tegak lurus terhadap apa? Terhadap segitiga Ini DM Tegak lurus Terhadap segitiga ACD Gitu ya Sedangkan Apa namanya tadi? BN ya BN yang ini Ini Yang ini Nah, itu Ini BN ya Itu adalah garis yang Tegak lurus dengan Segitiga ABC Nah, udah guys Ya Ini malah dicoret-coret ya Wah, bentuknya jadi Gak jelas ya Oke Nah, sehingga Oke, ini saya copy-paste Sebentar guys Kita copy-paste dulu Copy-paste ya Kok copy-paste ya Nah, gini Sehingga Ups Sehingga Ini Ini tadi DM plus NB ya Nah, sekarang kita lihat nih Di segi 4 ini ya Tadi kan diketahui Luas dari ABCD Ya, ABCD Sama dengan 36 ya Itu kan sama dengan Luas dari ABC Ya, tadi 36 ya Nah, betul ya Sama dengan Luas ABC Segitiga ABC Ditambah Luas segitiga ADC ya Atau ACD Nih Yang ini Luas ABC Ini kan Ini Alasnya adalah AC ya Setengah AC Kali Tingginya adalah NB Yang tegak lurus Ya, kita cari yang tegak lurus Garis yang tegak lurus Disitu kan NB ya Nah Kali NB Ditambah Setengah Yang ACD ya Ini Yang ini Nah, itu juga Kita pakai alas yang AC Tingginya yang tegak lurus Yaitu DM nih Nah, ini DM nih Tuh, tegak lurus ya DM Nah, sudah Keluarkan setengah AC nya Ya Karena kita gunakan Sifat distributif Buka kurung NB Ditambah DM ya Ini tadi sama dengan 36 luasnya ya 36 sama dengan Setengah kali AC nya berapa AC nya tadi Kalau Oh, 10 ya Nih Diketahui ya AC nya 10 Nah Kali NB Ditambah DM Nah, ini sama dengan 5 Dikali NB Ditambah DM Sama dengan 36 Oh, ya sudah Jadi NB Ditambah DM Sama dengan 36 per 5 Beres Kita susi-susi ya Substitusi ke sini nih Cuing Gitu ya kan Nah Oke Panjang DB nya Jadi ini sama dengan 5 3 Dikali Berapa tuh 36 Per 5 Oke 5 bagi 5 1 36 bagi 3 2 lebas ya Jadi panjang DB nya Sama dengan 2 lebas 12 Satuan panjang ya Gitu ya Mana-mana Nah, tuh ya bener ya DB yang ditanya ya Oke Gimana menurut kalian Kalau kalian punya Cara lain Atau bahkan mungkin Jawaban lain Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa Follow dan Bantu share-share ya Penting banget ini Bagus buat kalian yang Sedang persiapan OSN SMP Ataupun SMA ya Oke Ya OSN Matematika dong Pastinya Sampai jumpa Daga bye-bye Bye